Assalamualaikum, selamat siang teman-teman di video aku kali ini aku bakal ngebahas tentang pemasangan AC di rumah yang bakal aku dan suami aku tempatin di akhir bulan ini ya nah di video ini mungkin agak kurang lengkap step-stepnya karena sejujurnya tuh pas lagi mau pemasangan AC ini aku sama suami aku itu lagi belanja teflon sama panci terus mendadak di telpon sama teknisinya jadi kita itu langsung tancap gas aja deh, buru-buru pulang karena takut si teknisinya ini nungguin kelamaan kan gak enak ya gitu, karena pasti teknisinya ini juga punya apa namanya punya jadwal yang lain gitu, gak cuman apa ya, gak cuman masang di rumah aku aja gitu nah ini aku lagi di perjalanan buru-buru sama suami aku ngebut dan kebetulan sambil bawa-bawa panci sama teflon nah ini AC-nya kenapa aku pilih AC shape ini karena harganya masih terjangkau banget ya bun lumayan bagus juga dan kalau suatu hari nanti ada kerusakan atau apa ini lebih gampang ditemuin sperpatnya nah waktu beli AC ini tuh aku agak galau ya bun sama suami aku itu karena ini ada dua pilihan lowat atau standar nah menurut salesnya sih yang standar itu buatan China dan yang lowat itu buatan Thailand aku sempat nanya sama salesnya karena menurut informasi di google katanya AC buatan Thailand lebih awet tapi ternyata kata salesnya justru definisi itu lebih merekomendasikan yang buatan China nah karena kalau ada kerusakan sperpatnya ini lebih banyak ditemuin daripada yang Thailand nah kata salesnya mau AC apapun semuanya sama bagusnya ya bun kuncinya ada di pengguna alias di kita yang makanya gimana suhu yang baik itu di setel di angka 22 sampai 26 aja dan dalam keadaan pintu sama jendelanya rapat tertutup ya rajin diservis juga sekitar 3 atau 4 bulan sekali dan gak nyalain atau matiin AC dalam waktu yang singkat kayak misalkan sekarang nih kita nyalain AC nya nah terus beberapa kemudian kita apa namanya semenit kemudian kita matiin nah itu gak gak disaranin ya kayak gitu karena cepet rusak gitu jadi ibaratnya itu si kompresurnya belum berputar dengan sempurna ya bun jadi sangat tidak direkomendasikan sama salesnya waktu itu nah ini adalah penampakan kompresornya nah ini penampakan ruang tamu aku berantakan nah ini teknisinya lagi bikin buat yang outdoornya lagi diangkat untuk yang di indoornya di dalamnya mas-masnya kuat banget diangkatnya dia ngangkat dari bawah gitu loh dari bawah terus di bawah gitu loh di oper sama temennya yang satu nah ini deh singkatnya proses dari pemasangan AC untuk kamar aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pulang nah ini AC nya udah terpasang dengan sempurna udah udah rapih rapih banget malah pemasangannya ya gitu cepet juga sekitar 40 menit kayaknya deh gak nyampe 1 jam nah ini untuk kompresornya udah ngeluarin dan netesin air artinya udah bekerja dengan sempurna terima kasih untuk yang udah nonton semoga sehat selalu dan bahagia terus sampai jumpa di video aku selanjutnya ya terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh